Ada kebijakan dari Pempros DKI yang menanggalkan KTP yang dianggap banyak hal-hal yang mungkin di Jakarta sehingga barangkali yang akan mempengaruhkan jumlah DPD untuk dilakukan DKI. Ekspektasinya dari KTP DKI akan dikurangkan jumlah DPD-nya segini dengan kebijakan yang lain? Mengenai penonaktifan KTP DKI yang disebut oleh Dukcapil, jadi penonaktifan KTP oleh Dinas Dukcapil DKI Jakarta itu yang saya ketahui itu bersifat sementara Jadi misalnya bagi para penduduk, nanti misalnya yang KTP jadi menonaktifkan karena sudah lama tidak tinggal di alamat tempat dia terdaftar dalam KTP, maka dia bisa mengaktifkan lagi ke Dinas Dukcapil. Mengenai apakah berpengaruh dalam jumlah DPD menurut saya tidak akan begitu berpengaruh ya, karena DPD yang kami susun ini kan berdasarkan DP4 yang kami terima dari Kementerian Dalam Negeri. Nah itulah yang kemudian kami lakukan pemutahiran dari tahapan yang saat ini dan nantinya ditetapkan sebagai DPT.